Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pada masa kekilafan Islam di Tanah Arab. Kekilafan tersebut mengutus-mutusnya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal-awal maksudnya Islam di Indonesia. Namun ada juga beberapa teori lainnya misalnya teori dari India, teori Arab, teori Tersia, teori Cina. Maksudnya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Sekian. Kita masuk ke pembahasan maksudnya Islam di Indonesia. Terdapat beberapa pendapat mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia. Banyak ahli sejarah terlalu percaya bahwa maksudnya Islam di Indonesia pada abad ketujuh berdasarkan berita Tionghoa zaman di Nasih Tang. Berita itu mencatat bahwa pada abad ketujuh terdapat pemukiman pedagang Muslim dari Arab di desa Baros, daerah pantai barat Sumatera Utara. Ada pun pendapat yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi lebih menunjuk pada perkembangan Islam bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pendapat ini berdasarkan catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa dia pernah tinggal diperlak pada 1292 dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menahan agama Islam. Bukti yang turut memperkuat pendapat ini adalah ditemukannya Nusantara Makam Raja Samudera Pasai Sultan Malik al-Saleh yang berangkat tahun 1297 Masehi. Jika diuruskan dari Barat ke Timur, Islam pertama kali masuk di Perlak bagian utara Sumatera. Hal ini menyangkut strategisnya letak Perlak yaitu di daerah Selat Malaka, dalur laut perdagangan internasional dari Barat ke Timur. Dan berikutnya ialah Raja Samudera Pasai. Satu, Mas Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Seminar masuknya Islam ke Indonesia atau di Aceh sebagian dasar adalah catatan perjalanan Al-Mas'udi yang menyatakan bahwa pada 675 Masehi terdapat utusan dari Raja Arab Muslim yang berhubungi ke Kalinga. Serta Sayyid Nagwib Al-Atas ada dalam Preliminary Statement on General Theory of Islamization of Malay-Indonesian Archipelago pada tahun 1969. Di dalamnya mengungkapkan bahwa kaum Muslim sudah ada di pulauan Malaya Indonesia pada 675 Masehi. Dua, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Satu-satunya sumber ini adalah ditemukannya Makam Panjang di daerah Leran Manyar Gersik yaitu Makam Fatimah binti Maimun dan rombongannya. Pada makam itu terdapat prasasti huruf Arab Lik'ah yang berangkat tahun di Masehikan 1082. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Catatan perjalanan Mancar Marco Polo menyatakan bahwa dia menjumpai adanya Kerajaan Islam Verlek atau mungkin Verulek di Aceh pada tahun 1292 Masehi. Dan beberapa sarjana barat seperti R.A. Kren, C. Snov Foregrounds, dan S.Kriti. Lebih cenderung menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dikarenakan sudah adanya beberapa kerajaan Islam di kawasan Indonesia. Namun yang jelas sebelum pengaruh Islam masuk ke Indonesia, di kawasan ini terdapat kontak-kontak gadang baik dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Islam secara akomodatif, akulturatif, dan sekretis merasuk dan mempunyai pengaruh di Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Melalui perdagangan itulah Islam masuk ke kawasan Indonesia. Dengan demikian, bangsa Arab, Persia, India, dan Tiongkok punya andir melancarkan perkembangan Islam di kawasan Indonesia. Islam sendiri masuk di jauh melalui pasir pesisir utara Pulau Jawa. Ditandai dengan ditemukannya Makam Fatima binti Maimun bin Isidatullah Ibatullah yang wapat pada 478 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Pembahasan selanjutnya mengenai teori-teori awal masuknya Islam ke Indonesia. Teori-teori awal masuknya Islam di Indonesia memiliki 4 teori. Teori pertama berasal dari India Bujarat, teori kedua teori Arab atau Mekah, teori ketiga adalah teori Persia atau Iran, dan teori keempat adalah teori Sinai. Pada teori India Bujarat, teori ini disituaskan oleh GWJ Drawers dan dikembangkan oleh Snaup, Surgwanje, dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Bujarat ini juga diakini oleh sejarawan Indonesia, Sucito Wirjo Suprato, yang meyakini awal mulai sejarah masing-masing Islam di Indonesia adalah melalui India atau Bujarat. Banyak bukti yang menguatkan teori Bujarat ini, salah satunya adalah Makam Malik Asale yang merupakan salah satu pendiri keajaan Samudera Pasai. Salah dari Batu Nisan Malik Asale, sangat penyukup dengan Batu Nisan yang ada di Bujarat. Bahkan, Makam Salah Satu, Lisono, yakni Makam Maulana Malik Asale, juga memiliki Batu Nisan khas Bujarat seperti Makam Malik Asale. Teori kedua merupakan teori Arab atau Mekah, yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Der Hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Abdullah pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari Naseh Kuna Sinat yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bumbukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, juga disembuhkan Batu Nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 572 Masehi. Teori ketiga adalah teori Persia atau Iran yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein J.C. di Niraq dan Umar Amir Hussein. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam Batu Nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabut di daerah Dengkuluh dan tabut di daerah Sumatera yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan maharam. Asal tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Sia yang sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Kemudian teori terakhir adalah teori Cina, teori yang menyebutkan bahwa awal mula sejarah masuk ke Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa Dina Fitang, 618-905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Wakas yang berasal dari Madinah pada masa ketalifahan Isman bin Afan. Dalam buku Islam in China, diulis Lejian Aberli menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nisantara juga diakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina, Muslim, keasihan Tenggara, terutama wilayah Nisantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian Selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Selanjutnya, proses dan jalur masuknya Islam ke Indonesia. Menurut Wurid Winriyati, dalam buku Siswa Sejarah Indonesia, secara umum masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Berikut penjelasannya. Melalui jalur perdagangan, Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sejak abad ke-7 hingga abad ke-11, menurut pernyataan dari para saudagar dari luar maupun Indonesia sendiri, Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan, pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudera, Kalembang, di situ Demak, Sirebon, Resip, Iban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. Melalui jalur pernikahan, Islam ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar muslim dari hijarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Winriyati menyebut, umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang. Sehingga, para putra-putra raja yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil besar dalam persebaran Islam di tanah air. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Selain perdagangan dan pernikahan, Islam masih di Indonesia melalui jalur pendidikan. Jalur ini dibentuk oleh para da'i yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam wilayah baru, salah satunya Indonesia. Para da'i menyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh pedagang. Yang keempat, melalui jalur akulturasi budaya. Agama Islam masih di Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para da'i. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Para da'i memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga mereka memeluk Islam dengan sukarela. Cara da'i ini dilakukan oleh wali songo atau sembilan wali, penyebar Islam di Jawa. Akulturasi budaya sudah berlangsung sebelum masuknya Islam, yakni akulturasi antara kebudayaan Islam, yakni akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan Hindu. Kemudian akulturasi terjadi lagi setelah agama Islam masuk bersama nilai-nilai kebudayaannya. Salah satu media penyeluar agama Islam melalui kebudayaan adalah wayang. Kesimpulan dan saran mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kesimpulan dapat disimpulkan masuknya Islam ke Indonesia bukan hanya satu pendapat, melainkan masih ada pendapat lain. Dan pendapat-pendapat tidak pasti memiliki bukti masing-masing. Selain itu banyak bermunculan teori-teori yang masuk Islam ke nilai-nilai kebudayaan. Dan di dalam teori tersebut, kebanyakan ditemukan makam-makam yang menunjukkan bahwa Islam di Indonesia tidak ada pada saat itu. Masuknya Islam ke Indonesia juga karena adanya perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia juga karena adanya perdagangan, pernikahan, pendidikan, serta akulturasi budaya. Yang dimana karena jalur-jalur tersebut memicu penyebaran agama Islam berkembang besar. Demikian pembahasan makalah kami mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Penulis menyadari dalam penyusunan makalah masih ada kesalahan dalam penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk menyempurnakan makalah ini. Dan selanjutnya semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para-para pembaca. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.